Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya om Apa kabar om-om dan teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu Dan sukses selalu tentunya untuk kita semua Baiklah om Terima kasih saya ucapkan kepada om-om dan teman-teman yang baru bergabung melihat video saya ini Ini papaya kita yang sudah panen ya om Seperti yang pernah ada teman yang menanyakan Yang mana bos papaya yang sudah panen ini om Papaya kita yang sudah panen Papaya kita ini sempat terkena kemarau kemarin ya om Sempat terkena kemarau dikarenakan kekurangan air Jadi buahnya tidak stabil Tapi alhamdulillah sekarang seperti terlihat di video ya om Sudah lebih bagus Lebih mantap Ketika itu saya pernah meng-uploadnya di video saya yang pertama ya om Om dan teman-teman bisa melihat Pokoknya papaya kita ini sangat jelek ketika itu ya om Setelah beberapa kali saya melakukan pemukukan Alhamdulillah Dan sempat terkena kemarau lagi ya om Tidak ada hujan Karena kita mengandalkan Asli yang kita budidayakan ini Mengandalkan Hanya dari air hujan Seperti om-om dan teman-teman yang melihat Kalau papaya kita ini ada yang buah bulat Dan ada yang buah lonjong Tapi tidak masalah Di daerah kami ini masih Tidak masalah ya om Mau buah bulat Mau lonjong Ini Gawangannya Istilahnya om Kalau kami menyebutnya disini Gawangannya Gawangannya ini Akan kita lakukan Penyemprotan ya om Karena di saat ini disini lagi Curah hujan Sangat cukup Jadi Kita akan melakukan penyemprotan ya om Tidak masalah Kita memberikan herbicida ya om Yang herbicida Untuk Membersihkan rumput ini om Tidak masalah Kita memberikan herbicida Dengan dosis yang rendah Dikarenakan Curah hujannya cukup Jadi Untuk om dan teman-teman Jika Curah hujannya tidak cukup Tidak direkomendasikan Untuk penggunaan herbicida Karena mau gimana pun juga Yang jelasnya Bahan kimia ini Sifatnya merusak tanah ya om Tapi Seperti Yang telah beredar Di pasaran Tentunya sudah Diberikan Dipasarkan Sudah standar ya om Jadi sudah di uji Kelayakan Jadi Tinggal kita Pengaturan Waktu Dan Penggunaannya saja Lagi om Untuk Membersihkan Untuk mengaplikasikannya Jadi Kalau saya sistemnya Seperti ini om Saya Apa namanya om Saya putar ya om Jika Kali ini Kita menggunakan herbicida Kita semprot Ini Kulumanya Di Yang kemudian Kita babat Yang kemudian Kita koret Jadi Diganti-ganti om Jangan Kalau Sanggup untuk Mengkoret Menggaruk Pakai cangkul Terus Lebih baik Tapi kalau tidak Sanggup Diganti Tidak masalah Kali ini Kita Memberikan Dengan Herbicida Yang kemudian Dengan Di babat Kemudian Dengan di koret Karena Kalau di koret Ini sangat banyak Keuntungannya Karena Ibaratnya Pori-pori Tanah itu Terbuka Kembali Jadi Tanah itu Jadi tambah Gembur Jika kita mengkoret Sebenarnya Yang paling Bagus itu Adalah Mengkoret Itu yang Paling Bagus Kalau di babat Saja pun Jika menggunakan Mesin rumput Ini tambah Rapat Tapi Seperti Om Dan teman-teman Yang melihat Di video Ini Bawasannya Papaya Kita ini Gawangannya Terlihat Rumputnya Sangat subur Sangat luar Biasa Sekali Jadi Sebenarnya Ini rumput Lunak Rumput Lunak Sebenarnya Ini rumput Lunak Jadi Untuk Pengaplikasiannya Akan saya Videokan Juga Dalam Beberapa Hari ini Jika Saya sempat Mengaplikasikannya Akan saya Videokan Kepada Om Dan teman-teman Karena Saya disini Berusaha Menggunakan Dosis yang Rendah Jadi Ada beberapa Campuran Yang bakalan Saya berikan Nantinya Seperti Pokoknya Nanti akan Kita upload Disini Jadi Mungkin Itu Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terlihat Sudah Banyak Buahnya Jadi Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Saya Ucapkan Mohon Maaf Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Like Comment Dan Share Lebih Dan Kurang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di episode Yang berikutnya Sekian Dan Terima kasih